Tanggapan Atta Halilintar setelah kehilangan jutaan followers dengan sekejap terkait insidennya dengan Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar banjir hujatan dari netizen usai dirinya diduga menyindir Fuji dalam salah satu konten di media sosial miliknya. Tidak hanya menerima hujatan, Atta Halilintar juga kehilangan jutaan followers karena hal ini. Atta Halilintar banjir hujatan dari netizen usai dirinya diduga menyindir Fuji dalam salah satu konten di media sosial miliknya. Tidak hanya menerima hujatan, Atta Halilintar juga kehilangan jutaan followers karena hal ini. Meskipun tidak secara jelas menyebut nama Fuji, banyak netizen yang kemudian beranggapan bahwa kakak Tarik Halilintar ini sedang menyindir selebgram yang punya banyak penggemar ini. Berbagai hujatan diberikan netizen untuk Atta Halilintar. Dirinya bahkan harus memberikan klarifikasi bahwa ia sedang tidak menyindir Fuji dalam konten tersebut. Baru-baru ini, akun Andre tambah 29 menyebut bahwa Atta Halilintar kehilangan total 2 juta pengikut di media sosial miliknya. Akun TikTok tersebut menjelaskan jika hal ini karena Nikita Mirzani yang meminta agar banyak orang ikut melakukan unfollow ke akun Atta Halilintar. Dan akibatnya nih ya, karena Nikita berkoar-koar di sosial media, dan mengajak semua orang untuk mengunfollow Atta Halilintar. Katanya nih guys, Atta Halilintar dalam semalam kehilangan 2 juta followers, ujar akun tersebut. Menjadi perbincangan hangat di media sosial, unggahan mengenai Atta Halilintar yang banjir hujatan hingga kehilangan jutaan followers ini lalu menuai berbagai komentar. Jos Atta, baru 2 juta, besok 5 juta, balas netizen. Sebelumnya 24 juta followers, sekarang 22 juta. Udah lumayan nambah sih sejak kehilangan 2 juta followers, nambah 400 ribu, komentar akun lainnya. Tidak diketahui dengan pasti mengenai jumlah followers Atta Halilintar yang mengalami penurunan usai menyindir Fuji. Imbas dari aksinya yang diduga melakukan hal tersebut, komentar di unggahan Atta Halilintar dipenuhi berbagai hujatan dari netizen, selain itu selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji berada di kendari beberapa hari yang lalu untuk menjadi bintang tamu acara lari santai. Usai menjalani agenda lari santai tersebut, Fuji bersama rombongan berkunjung ke objek wisata di kendari bernama Pantai Toronipa. Hal ini diketahui melalui vlog yang diunggah mantan kekasih Tarik Halilintar ini di kanal Youtube pribadinya pada beberapa hari lalu. Antusias warga kendari luar biasa, terima kasih kendari. Demikian judul vlog yang diunggah Fuji, dikutip Sabtu, 10 Agustus 2024. Ketika mengunjungi Pantai Toronipa, Fuji tampil dengan outfit santai. Ia memakai tank top putih yang dipadukan celana pendek coklat. Rambut